Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 305 Di tengah sorakan semua orang, Stephen Lin dan Chai Baokun meminum tiga kati arak beras di mangkuk masing-masing. Chai Baokun hanya merasa bahwa seluruh perutnya telah diregangkan, dan dia tidak tahu berapa kali. Reaksi pertamanya adalah meludahkannya dengan cepat, tetapi saat ini Stephen Lin tiba-tiba angkat bicara. Di tempat kami, bisa menelan bukanlah keterampilan, tetapi bisa bersembunyi adalah keterampilan. Jika Anda muntah jika meminumnya, maka lebih baik tidak meminumnya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Itu benar, kita memiliki aturan yang sama di sini, jangan minum jika kamu minum dan muntah, itu buang-buang ang sembilan ur. Li Suo Jun memandang Chai Baokun dengan bercanda dan berkata. Chai Baokun berkata dengan wajah jelek, siapapun yang begitu istimewa akan memuntahkan siapa yang akan menjadi cucu. Haha, jangan katakan itu, jangan minum jika kamu tidak bisa meminumnya, itu bukan kehidupan, situasi atau kematian, minum dan bersenang-senang adalah hal yang paling penting. Stephen Lin berkata, melirik botol-botol ang sembilan ur di barisan di depannya tersenyum dan berkata kepada pelayan, pelayan, keluarkan botol-botol ang sembilan ur dan istirahatlah sebentar. Sementara, semua orang menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Stephen Lin. Pada saat ini, semua orang hampir putus asa. Jika Anda meminumnya lagi, tidak dijamin Anda akan muntah di tempat. Namun, kalimat berikutnya Stephen Lin mengubah ekspresi semua orang. Lanjutkan ke babak kedua setelah istirahat sebentar. Kata Stephen Lin. Babak kedua? Wajah semua orang tidak bisa lagi digambarkan jelek, itu cukup jelek. Masih bisakah kamu minum? Cai Baokun memandang Stephen Lin dengan tidak percaya dan bertanya, Stephen Lin minum setidaknya 10 kg, dan dia bisa minum lebih banyak, apakah ini masih manusia? Bukankah ini baru setengah jalan? Baokun, mari kita minum tiga botol lagi nanti, aku akan membiarkanmu beristirahat sebentar, kata Stephen Lin. Semua orang benar-benar terdiam. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan semua orang untuk mencurahkan Stephen Lin, tetapi mereka tidak menyangka bahwa merekalah yang dicurahkan. Li Suo Jun menatap Stephen Lin dengan wajah aneh. Dia belum pernah mendengar saudara perempuannya mengatakan apapun tentang Stephen Lin. Dalam pemahamannya, bos besar seperti Stephen Lin seharusnya tidak berguna. Sekarang tampaknya Stephen Lin masih itu tidak berharga, di setidaknya dia bisa meminumnya. Tuan Lin, jangan istirahat, haruskah saya minum dengan Anda? Wou Chen bertanya sambil tersenyum. Bahkan, dia sudah memikirkannya dengan hati-hati ketika dia membuka mulutnya untuk bertarung saat ini. Menurut pendapatnya, Stephen Lin telah makan 10 jeans arak beras, dan dia bahkan tidak melihatnya pergi untuk buang air kecil. Itu pasti hampir waktunya apa yang dia katakan sekarang sepertinya bisa minum lagi. Itu pasti untuk menakut-nakuti orang, jika Anda tidak diizinkan untuk menuangkan 2 pound lagi, Anda harus muntah di tempat. Dalam pertempuran hari ini, siapapun yang muntah di tempat adalah yang kalah. Wou Chen merenungkan bahwa dia masih memiliki 2 atau 3 kilogram, jika Stephen Lin benar-benar muntah, maka dia akan menjadi pahlawan di pihaknya sendiri. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa meminumnya, dan meminta Sina untuk memberimu sebotol? Kata Stephen Lin Memang agak tidak nyaman barusan, tetapi untuk membuat Anda dan Tuan Lin bahagia, saya harus menyerahkan hidup saya untuk menemani pria itu. Kata Wou Chen Ayolah, kamu akan menikah besok, tidak baik jika ada masalah minum yang memengaruhi pernikahan. Kata Stephen Lin Pernyataan Stephen Lin membuat mata orang-orang di sekitarnya menyala pada saat yang sama. Menurut pendapat mereka, alasan mengapa Stephen Lin mengatakan kata-kata ini pasti karena sudah hampir waktunya, jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak minum? Oleh karena itu, jika Stephen Lin diizinkan untuk minum lagi saat ini, maka pihak mereka mungkin menang. Memikirkan hal ini, Chai Baokun segera berkata, kami praktisi seni bela diri tidak ada salahnya minum. Selama kami tidak mati, kami akan minum sampai mati. Presiden Lin Jika Wou Chen tidak bisa membuatmu bahagia, aku akan kembali ketika dia selesai. Benarkah? Stephen Lin bertanya dengan mata menyipit. Melihat ekspresi Stephen Lin, hati Chai Baokun sedikit bergetar, dan dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia masih berkata dengan tenang, sungguh. Selama kamu bisa minum. Ayo! Kata Stephen Lin, meminta pelayan untuk membuka dua botol ang sembilan ur beras. Wou Chen juga membuka dua botol. Mereka berdua tidak banyak bicara, dan masing-masing menghabiskan ang sembilan ur di mangkuk mereka. Setelah makan dua botol arak beras, Wou Chen juga merasa perutnya jungkir balik, tetapi setelah dia melihat Stephen Lin mengerutkan kening, dia dengan tegas meminta pelayan untuk membuka botol masing-masing untuknya dan Stephen Lin. Wou Chen mengertakan gigi dan meminum botol terakhir, Stephen Lin juga meminum botol terakhir, dan wajah Stephen Lin tidak terlalu bagus. Namun, meskipun demikian, Stephen Lin masih tidak pergi ke toilet. Lanjutkan untuk mendapatkan sebotol lagi. Stephen Lin berkata kepada Wou Chen. Wajah Wou Chen menjadi sangat jelek, dan dia hampir selesai minum tiga botol. Jika dia meminumnya lagi, akan sulit untuk menghindari sepatah katapun. Jangan minum, banyak minum, Tuan Lin, jangan minum lagi, ini masih hari bolong, semua orang tidak minum lebih sedikit. Lebih baik kembali dan istirahat. Kata Lisina. Juga. Wou Chen segera mengikuti kata-kata Lisina. Tidak apa-apa, aku akan minum sebotol dengan bau kun di akhir. Aku baru saja mengatakan itu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Wajah Cai bau kun penuh dengan rasa malu. Dia awalnya berpikir bahwa Stephen Lin akan dipaksa untuk muntah oleh Wou Chen, jadi dia sengaja mengucapkan kata-kata itu. Siapa yang mengira Stephen Lin tidak muntah, dan memintanya untuk terus minum, dan dia minum lagi, bahkan jika dia menyesap, dia harus muntah, bagaimana dia dan Stephen Lin bisa menekan botol itu lagi? Kita jahat. Cai bau kun hanya ingin mengatakan bahwa kita hampir sampai, tetapi Stephen Lin berkata sebelumnya, bau kun benar, apakah kita jahat? Tidak buruk? Apa yang kukatakan? Cai bau kun marah melihat Stephen Lin, dia berteriak dalam hati. Kalau begitu, bau kun, kamu bisa meminumnya. Kamu mewakili kami dan meringkas sebotol dengan Presiden Lin. Wou Chen dengan cepat mengalihkan masalahnya ke Cai bau kun. Meskipun Cai bau kun merasa dijual, dia akhirnya mengangguk dan setuju. Segera, Stephen Lin dan Cai bau kun masing-masing mengambil sebotol ang sembilan ur beras di tangan mereka. Terima kasih banyak atas keramahan Anda yang hangat hari ini. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke kota Haysia, saya pasti akan menghibur Anda semua untuk minum sepuasnya. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Siapa yang sangat senang minum denganmu? Kami tidak menuangkanmu ke situs kami. Jika kami pergi ke situs Anda, kami semua akan mati. Pemikiran seperti itu terlintas di benak semua orang. Cai bau kun mengambil ang sembilan ur dan menelannya dengan susah payah. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa setiap orang harus berhenti minum dan kembali, tetapi dia adalah seorang seniman bela diri, dan jika dia mengaku kalah, dia akan kehilangan muka. Stephen Lin mengambil botol ang sembilan ur, meletakkannya langsung di mulut botol, mengangkat kepalanya dan meminum ang sembilan ur di dalam botol. Cai bau kun menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap Stephen Lin dan mengangkat kepalanya. Ketika arak beras memasuki mulut dan mencapai perut melalui tenggorokan, Cai bau kun tidak bisa lagi menahan gejolak di perut, dan seluruh perut menyusut tiba-tiba. Saat berikutnya, ang sembilan ur di perut didorong ke tenggorokan oleh tekanan menyusut, dan sekali lagi datang ke mulut, dan kemudian memuntahkan keluar dari mulut. Dari sudut pandang orang lain, Cai bau kun menyesap ang sembilan ur dan kemudian memuntahkan lebih banyak ang sembilan ur dari mulutnya, seperti air mancur. Ang sembilan ur ini dicampur dengan makanan di perut dan dimuntahkan ke segala arah. Orang-orang di sekitar Cai bau kun menderita kerugian besar dan disemprot dengan darah. Seteguk ini dimuntahkan, seolah-olah bendungan telah rusak, dan ang sembilan ur di belakang tidak bisa lagi menahan. Kepulan-kepulan Beberapa kilogram ang sembilan ur menyembur keluar dari mulut Cai bau kun seperti air dari hidran kebakaran. Dengan setiap keram perut Cai bau kun, ang sembilan ur yang dimuntahkan dari mulutnya terkadang kuat dan terkadang lemah, dan semua orang yang melihat mereka menjadi pucat untuk sementara waktu. Seseorang akhirnya tidak tahan lagi dan muntah. Lalu orang ketiga. Semua saudara dan teman Ouchen muntah di tempat di kamar pribadi. Ouchen hampir muntah, tetapi dia minum paling sedikit, dan kekuatannya sendiri juga yang tertinggi. Pada akhirnya, dia mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk sepenuhnya menekan perasaan muntah. Di ruang pribadi, suara muntah datang satu demi satu, dan itu sangat hidup. Stephen Lin memegang ponselnya dan berdiri di pintu sambil tersenyum dan merekam video. Pada akhirnya, Cai bau kun muntah sampai dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Dia dibawa oleh hotel dengan kereta dan meninggalkan kamar pribadi. Yang lain sedikit lebih baik, tetapi mereka juga terhuyung-huyung dan menggelengkan kepala, seolah-olah mereka bisa jatuh kapan saja. Perlu bantuan? Stephen Lin bertanya. Tidak perlu bos, kakakku akan mengirimmu kembali dulu. Kata Lee Sina. Tidak apa-apa, hubungi saya jika Anda memiliki sesuatu, kata Stephen Lin. Pernikahannya besok siang, dan kakakku akan menjemputmu, kata Lee Sina. Oke. Stephen Lin mengangguk dan pergi bersama Lee Zuo Jun. Bosmu sangat pandai minum. Pou Chen berkata dengan ekspresi kosong saat dia melihat Stephen Lin pergi. Aku tidak tahu dia bisa minum sebanyak itu. Lee Sina menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Sungguh memalukan bagi kami hari ini, Sina. Apakah kamu bahagia? Pou Chen menatap Lee Sina dengan dingin dan bertanya. Apa yang harus dibahagiakan? Temanmu adalah temanku. Bagaimana aku bisa bahagia ketika mereka memalukan, kata Lee Sina. Namun, bagaimana jika kita bisa minum Ang Sembilan Ur? Kita adalah praktisi seni bela diri. Pada akhirnya, kita masih harus menang dan kalah dengan tinju kita. Minum dan menang bukanlah keterampilan, kata Wu Chen. Bos saya adalah orang biasa, kata Lee Sina. Wu Chen tersenyum main-main, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, Lee Suo Jun mengantar Stephen Lin dan Yeo Jing ke hotel. Asupan Alt-Nol Hall Anda adalah yang terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya, kata Lee Suo Jun. Tidak apa-apa, kadar Ang Sembilan Ur berasnya rendah, kata Stephen Lin. Tidak peduli seberapa rendah derajatnya, masih ada lebih dari 20 derajat, kata Lee Suo Jun. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kakak dan iparmu, apakah kamu sudah lama menjadi kekasih? Stephen Lin bertanya. Tidak. Lee Suo Jun menggelengkan kepalanya. Apakah kamu baru saja jatuh cinta baru-baru ini? Stephen Lin bertanya. Yah, Lee Suo Jun mengangguk. Tapi aku tidak melihat bahwa kakak iparmu menyukai adikmu, kata Stephen Lin. Kamu hanya bos saudara perempuanku. Lebih baik tidak bertanya terlalu banyak tentang beberapa hal, kata Lee Suo Jun. Dimengerti. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Lee Suo Jun mengantar Stephen Lin dan yang lainnya ke lantai bawah hotel. Stephen Lin turun dari mobil bersama Yao Jing, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Lee Suo Jun. Melihat Lee Suo Jun pergi, Yao Jing berkata dengan suara rendah. Sepertinya Lee Sina tidak menikahi Oh Chen secara sukarela. Yah. Stephen Lin mengangguk dan berkata. Kembalilah ke kamar dulu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Stephen Lin berjalan langsung ke toilet. Bab 306 Muntah Muntah Stephen Lin berasal dari toilet. Yao Jing dengan cepat membuka pintu toilet. Pergi dan tinggalkan aku sendiri, kata Stephen Lin. Yao Jing tidak peduli, dia berjalan di belakang Stephen Lin dan mengulurkan tangan untuk menepuk punggung Stephen Lin. Mengapa kamu minum begitu banyak? Yao Jing berkata dengan sedih. Tidak mungkin. Orang ingin memberi kita makan, tetapi kita tidak bisa benar-benar diberi makan oleh orang lain, kan? Keluar, gambar ini tidak bagus, kata Stephen Lin sambil tersenyum, menatap Yao Jing. Yao Jing menekan tombol flus toilet, lalu berkata, apa yang cantik atau tidak? Kamu adalah suamiku. Di masa depan, kamu tidak akan bisa bergerak. Kamu harus menjagaku ketika kamu makan dan minum, lalu? Pasti lebih buruk dari ini. Ini tampan, mari kita biasakan dulu. Apakah kamu ngutuhku? Muntah. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia muntah lagi. Asupan Alknol Holnya lebih baik daripada rata-rata orang, tetapi dia tidak tahan minum lebih dari 10 kg arak beras. Dia dapat mengontrol jumlah ang sembilan ur yang disimpan di tubuhnya sehingga dia tidak akan muntah di tempat. Tetapi hanya jika ang sembilan ur ini didiarkan berfermentasi di dalam tubuh. Bahkan jika Stephen Lin yang harus diminum untuk waktu yang lama. Jadi hal pertama yang dilakukan Stephen Lin ketika dia kembali ke kamar adalah membersihkan ang sembilan ur di perut. Selusin kati ang sembilan ur beras hanya bisa dicerna oleh satu atau dua kati. Stephen Lin muntah, dan akhirnya memuntahkan sisa arak beras di perutnya. Seluruh kamar mandi dipenuhi dengan aroma unik arak beras, yang sangat tidak menyenangkan, tetapi Yao Jing tetap berdiri di samping Stephen Lin dan menampar punggung Stephen Lin. Setelah waktu yang lama, Stephen Lin menekan tombol flus toilet, dan kemudian berdiri tegak. Ini jauh lebih baik, kata Stephen Lin. Yao Jing mengambil handuk, membasahinya dengan air, memerasnya hingga kering, dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Bersihkan mulutmu, kata Yao Jing. Ya. Stephen Lin mengambil handuk, menyeka mulutnya, lalu berjalan ke wastafel, menyalakan keran dan menuangkan beberapa teguk air untuk membilas mulutnya. Jangan minum seperti ini di masa depan, itu tidak baik untuk perutmu, kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk dan berkata, tidak di masa depan. Setelah berbicara, Stephen Lin berbalik dan berjalan keluar dari toilet. Yao Jing mengikuti di belakang Stephen Lin dan bertanya, apakah kamu ingin memesan sesuatu untuk dimakan? Apakah kamu sudah memuntahkannya? Menghela nafas panjang. Apakah kamu akan tidur? Tanya Yao Jing. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya dan menggosok wajahnya, dan berkata, pernikahan Li Sina benar-benar tidak benar. Ya. Yao Jing mengangguk, menarik kursi dan duduk di seberang Stephen Lin. Serius, Li Sina tidak-tidak mencintai tunangannya sama sekali. Bagaimana kamu tahu? Stephen Lin bertanya. Mata. Yao Jing berkata, jika seseorang mencintai orang lain, kamu pasti bisa melihatnya di matamu. Lalu kamu bisa melihat apakah aku mencintaimu atau tidak ketika kamu melihat mataku? Stephen Lin bertanya. Aku tidak menyukainya. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum. Tapi ada sesuatu di matamu yang menyukaiku, dan masih sangat menyukaiku. Yao Jing melanjutkan. Tiup saja, jika aku bisa dilihat dari matamu, aku tidak perlu dipusingkan. Stephen Lin melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kau hanya tidak mau mengakuinya. Yao Jing tersenyum. Jangan bicara tentang itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang paling aku tidak mengerti sekarang adalah mengapali Sina ingin menikahi seseorang yang tidak dia cintai. Kita? Yao Jing mengerutkan kening dan bertanya. Bukan tidak mungkin, kata Stephen Lin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika dia benar-benar dipaksa, lalu? Haruskah kita membantunya? Tanya Yao Jing. Sina sendiri adalah Wuking yang sangat kuat. Jadi, umumnya tidak mungkin menggunakan kekerasan untuk menganiaya dia. Hal yang paling mungkin adalah tekanan dari keluarga. Jika itu benar-benar penganiayaan keluarga, maka kita benar-benar tidak baik. Tolong, kata Stephen Lin. Menurutku Sina adalah orang yang cukup baik. Dia selalu melindungiku saat kamu tidak ada di sini. Dia sangat bertanggung jawab. Jika kamu menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai atau cintai, hidupnya akan berakhir. Yau, kata Jing. Bukankah kamu juga menikah denganku yang tidak kamu cintai atau cintai? Stephen Lin tertawa. Kami pengecualian. Setidaknya Anda masih menghormati saya, tetapi Wu Chen tidak melihat bahwa dia menghormati Li Sina sama sekali. Dia memandang Li Sina seolah-olah dia sedang melihat sesuatu, kata Yao Jing. Saat ini, jika Anda ingin mengetahui kebenaran, hanya ada satu terobosan, kata Stephen Lin. Terobosan apa? Tanya Yao Jing. Li Suo Jun? Adik Li Sina, dia pasti tahu cerita di dalamnya, kata Stephen Lin. Aku hanya tidak tahu apakah dia mau mengatakannya atau tidak. Orang ini tidak terlalu suka berbicara. Yao Jing mengerutkan kening. Mungkin masalah kepribadian dia tidak suka berbicara, tetapi dia sepertinya tidak terlalu menyukai saudara iparnya. Kalau tidak, dia tidak akan membantuku dan Cai Baokun untuk minum, kata Stephen Lin. Ayo cari kesempatan untuk bertanya padanya, tanya Yao Jing. Ya. Stephen Lin mengangguk. Jika Li Sina benar-benar dipaksa, dia akan tetap bersedia membantu Li Sina semampunya. Bagaimanapun, Li Sina sudah menjadi seniman bela diri peringkat 4 di usia 20-an tahun ini. Prospek ke depan sangat bagus. Untuk mengukur? Apakah seseorang memiliki prospek yang cukup untuk berkembang tergantung pada apakah individu tersebut dapat menjadi seniman bela diri peringkat kelima sebelum usia 30-an tahun? Jika demikian, batas atas masa depan orang ini mungkin adalah seniman bela diri peringkat 10. Li Sina sekarang berusia 20. Pada usia 5 tahun, dia sudah menjadi seniman bela diri peringkat keempat, dan sangat mungkin dia akan menerobos untuk menjadi seniman bela diri peringkat 5 sebelum usia 30 tahun. Ini juga alasan utama mengapa Stephen Lin menyukai Li Sina sejak awal. Stok potensial pasti bernilai investasinya. Jika dia dapat memanfaatkan masalah ini untuk menjadikan Li Sina benar-benar bawahan pribadinya, Stephen Lin akan memilikinya. Kesempatan lain di tangannya setelah beberapa tahun. Satu kartu lagi yang bisa dimainkan. Aku akan melihat apakah aku bisa menemukan kesempatan untuk mengobrol dengan Li Suo Jun sendirian di malam hari. Kata Stephen Lin. Ya. Yeo Jing menganggup. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin melirik telepon dan berkata, ini dari Li Sina. Setelah berbicara, Stephen Lin mengangkat telepon. Bos, saya minta maaf tentang apa yang terjadi hari ini, kata Li Sina. Kenapa kamu minta maaf padaku? Semua orang bersenang-senang minum, bukan? Kata Stephen Lin sambil tersenyum. Karena saya bekerja sebagai pengawal pribadi di luar, Chai Baokun dan yang lainnya memiliki ambiguitas dengan saya, dan mereka juga mengatakan hal-hal buruk tentang saya dan Anda kepada Oh Chen. Jadi setelah Anda muncul hari ini, mereka menargetkan Anda, dan saya tidak memilikinya. Bagaimanapun caranya, aku akan menikahi Oh Chen besok dan menjadi anggota keluarga Oh mereka. Li Sina berkata dengan nada meminta maaf. Sina, sepertinya aku tidak menyukai Oh Chen dari penampilanmu. Kata Stephen Lin. Suka atau tidak suka, itu tidak masuk akal, saya harus menikahi Oh Chen, ini adalah misi saya. Kata Li Sina. Misi? Undang-undang mengatakan kebebasan menikah dan cinta akhir-akhir ini, misi apalagi yang bisa membuatmu menikahi seseorang yang tidak kamu sukai. Stephen Lin mengerutkan kening. Hal-hal ini sangat rumit, dan saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak. Bos, jangan bertanya lagi, itu akan membuat saya malu, kata Li Sina. Oke. Kata Stephen Lin. Malam ini, orang tuaku akan menjamu bibi dan pamanku di rumah. Mereka semua adalah keluarga kita. Zuo Jun akan menjemputmu nanti. Ingatlah untuk datang, kata Li Sina. Oke. Setelah menutup telepon, Stephen Lin berkata kepada Yao Jing, pergi ke rumah Li Sina untuk makan malam di malam hari. Pergi ke rumah mereka? Kalau begitu mungkin kamu bisa mengetahui berita, kata Yao Jing. Ya. Stephen Lin mengangguk. Waktu berubah menjadi malam. Setelah pukul 6, Li Suo Jun keluar dari hotel. Stephen Lin dan Yao Jing mendapat berita sebelumnya, ketika Li Suo Jun pertama kali tiba, mereka berjalan keluar dari hotel dan langsung masuk ke mobil. Rumah kami ada di desa di ujung lain kota. Li Suo Jun berkata kepada Stephen Lin. Sepertinya kamu tidak cocok dengan Cai Baokun, kata Stephen Lin. Orang-orang itu, seperti keluarga kami, mereka semua adalah keluarga seni bela diri, dan ada semua jenis koneksi. Kami para praktisi seni bela diri mudah memiliki dendam dengan praktisi seni bela diri lainnya. Selain itu, ayah saya dan ayah Cai Baokun juga agak tua. Jadi kita harus bertengkar ketika kita bertemu selama bertahun-tahun, kata Li Suo Jun. Lalu bagaimana Li Sina bergaul dengan Wu Chen? Bukankah saudara Wu Chen Cai Baokun, tanya Stephen Lin. Apakah itu penting? Kakak Cai Baokun bukan Cai Baokun, kata Li Suo Jun. Saya pikir mereka akan berbagi musuh. Stephen Lin tersenyum. Li Suo Jun menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Stephen Lin tidak bertanya lebih banyak, karena Li Suo Jun jelas tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang mereka, Wu Chen, Cai Baokun, dan lainnya. Sepuluh menit kemudian, Li Suo Jun mengendarai mobilnya ke halaman yang agak bobrok. Gaya rumah-rumah di kota Rongji serupa, ada halaman, dan halaman itu adalah bangunan kecil dengan tiga atau empat lantai. Jika kondisi rumah lebih baik, bangunan kecil itu mungkin berada di lantai empat atau lima. Bangunan rumah Li Sina yang hanya berlantai tiga ini dinilai kondisinya sangat memprihatinkan. Stephen Lin dan Yao Jing keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Halamannya dikelilingi oleh tiang-tiang kayu yang sudah ada sejak lama, dan dililitkan di sekitar beberapa potongan kain tua. Di bagian paling depan halaman adalah aula dengan tanda yang tergantung di aula. Ada empat kata di papan itu, keluarga Li telapak tangan patah. Telapak tangan patah? Apa yang disebut telapak tangan patah sebenarnya adalah penggunaan kekuatan inci dalam bentuk telapak tangan. Ini sangat eksplosif. Stephen Lin belum pernah mendengar tentang telapak tangan keluarga Li yang patah. Diperkirakan itu harus dikembangkan oleh keluarga Li atas dasar telapak tangan yang patah secara umum. Cara menyerang Ada tiga meja bundar di aula, dan sudah ada banyak orang yang duduk di meja saat ini. Sebagian besar dari orang-orang ini mengenakan setelan tunik Cina kasual, dan mereka tidak berbeda dari penduduk kota Rongji biasa. Bab 307 Kamu menemukan tempat untuk duduk? Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Li Zuojun berkata, berbalik dan pergi, dan melemparkan Stephen Lin dan Yao Jing ke halaman. Stephen Lin tersenyum dan menyeret Yao Jing ke aula. Semua orang di aula memandang Stephen Lin dengan rasa ingin tahu. Malam ini Li Sina dan keluarganya makan malam. Mereka semua adalah saudara. Stephen Lin dan Yao Jing keduanya orang asing. Banyak orang penasaran mengapa mereka ada di sini. Ini bos kakakku. Li Zuojun lewat, menunjuk ke Stephen Lin dan memperkenalkannya sebentar, lalu menghilang di depan Stephen Lin. Ternyata itu bos Sina. Semua orang di sekitar tiba-tiba sadar, dan kemudian ekspresi aneh muncul di wajah semua orang. Halo semuanya. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk kepada semua orang. Beberapa orang mengangguk ke Stephen Lin sebagai balasannya, sementara yang lain memandang Stephen Lin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus datang ke Stephen Lin dengan tongkat. Nona, siapa namamu? Tanya lelaki tua itu. Tuan, nama saya Stephen Lin. Kata Stephen Lin. Oh. Stephen Lin. Pria tua itu mengangguk, lalu berkata, Bagaimana dengan saya, Paman Buyutsina? Saya berusia lebih dari 90 tahun-tahun ini, dan saya belum hidup selama beberapa tahun. Bisakah saya meminta Anda untuk melahirkan seorang putra? Itu sesuatu. Katamu. Stephen Lin mengangguk. Kamu, tidak bisakah kamu menyewa sinak kami? Tanya lelaki tua itu. Kenapa? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Keluarga Lee kami memiliki aula seni bela diri. Para wanita dari keluarga Lee harus tinggal di aula seni bela diri untuk membantu sebelum mereka menikah. Mereka yang tidak berbakat dalam seni bela diri akan memasak, membersihkan aula seni bela diri, dan memiliki keterampilan seni bela diri. Jika Anda berbakat, belajarlah dari telapak tangan keluarga Lee kami yang patah, dan kemudian ajarkan kepada murid-muridnya. Hal-hal ini, Sina belum pernah dilakukan sebelumnya, kata lelaki tua itu. Kalau begitu, bukankah dia akan segera menikah? Stephen Lin bertanya. Ya. Orang tua itu mengangguk, dia menikah dengan keluarga OU, lalu dia adalah wanita dari keluarga OU, jadi dia harus memasak untuk keluarga OU, membersihkan aula seni bela diri, dan punya anak. Tapi Sina selalu mengatakan dia tidak suka ini. Saya pikir dia mungkin masih ingin menjadi pengawal Anda setelah menikah, jadi saya akan bertanya dulu, jangan menyewa Sina kami dan hancurkan pikirannya. Ini, saya masih memiliki kontrak dengan Sina. Beberapa tahun, kata Stephen Lin. Hei, anak muda, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, sebagian besar dari kita yang berlatih seni bela diri di kota Rongji membuka aula seni bela diri untuk menyebarkan seni bela diri kita. Jika Anda lebih mampu, Anda bahkan dapat membuka aula seni bela diri di kota, seperti keluarga OU. Jika kemampuannya tidak tinggi, maka lanjutkan warisan di kota itu. Di kota Rongji kami, tidak peduli seberapa buruk orang-orang yang berlatih seni bela diri, mereka akan menjadi ahli bela diri. Instruktur seni untuk beberapa orang, dan tidak ada yang pernah menjadi pengawal bagi orang lain. Ya, Sina adalah yang pertama di seluruh kota, dan itu juga membuat malu keluarga Likami. Jika Anda tidak mempekerjakannya dan membiarkannya menjadi seorang ibu rumah tangga, suami dan anak, maka seluruh keluarga Likami berhutang padamu. Bantuan, jangan lihat keluarga Likami tidak kuat, tetapi telapak tangan keluarga Likami yang patah masih terkenal di kota, bantuan keluarga Likami masih sangat berharga. Pria tua itu berkata tanpa lelah. Sebenarnya, Pak tua, saya tidak peduli apakah Anda menyewa atau tidak, karena Anda tahu bahwa selama Anda punya uang, bahkan Raja Wuking dapat mempekerjakannya. Kuncinya adalah Sina sendiri. Senang, maka saya tidak bisa begitu saja tidak mempekerjakannya tanpa alasan, bukan begitu? Steven Lin berkata sambil tersenyum. Anak muda, apakah kamu tidak mengerti kata-kata orang? Seorang pria parubaya yang kuat berjalan ke Steven Lin dan berkata dengan cemberut, Sina melakukan hal-hal di bawah tanganmu memalukan, dia selalu mementingkan diri sendiri, kami telah membiarkannya pergi sebelumnya, tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Sekarang dia akan menikah, dia juga akan mewakili wajah keluarga OU di masa depan. Jika dia terus berakting sengaja, itu akan memalukan itu bukan hanya wajah keluarga Likita, tetapi juga wajah keluarga OU. Ketika keluarga OU yang harus disalahkan, kita tidak mampu membelinya, dan kamu juga tidak setuju dengan itu. Steven Lin berkata sambil tersenyum, di era supremasi hukum, tidak peduli seberapa kuat orang-orang dari keluarga OU dapat bertarung, bisakah mereka tetap pergi ke tempatku dan membunuhku? Aku, aku masih takut dia akan menyalahkannya? Hei hei, mungkin Anda berpikir ini adalah era supremasi hukum, tetapi pada analisis terakhir, dunia masih didominasi oleh yang kuat dan yang lemah, dan yang kuat yang saya bicarakan bukanlah seseorang dengan sedikit bau. Uang sepertimu, yang kuat sebenarnya adalah orang dengan tubuh yang kuat. Jika kamu kehilangan wajah keluarga OU, keluarga OU mungkin tidak membunuhmu, tapi itu pasti akan membuatmu sangat, sangat menyakitkan. Ria parubaya itu dikatakan, Apakah kamu dari keluarga OU? Steven Lin bertanya, Bagaimana saya bisa dari keluarga OU? Saya sepupu Sina. Pria parubaya itu menjawab, Oh, Saya pikir Anda dari keluarga OU, salah satu dari keluarga OU. Steven Lin tertawa bercanda, Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, anakku, kata pria parubaya itu dengan wajah gelap. Generasi yang lebih muda, dunia prajurit jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Di dunia ini, orang-orang dengan tinju yang kuat mendominasi segalanya. Pria tua itu berkata dengan wajah muram, bersandar pada keruk di kedua tangannya. Saya masih mengatakan itu, Li Sina ingin pergi. Saya tidak akan menghentikannya, tetapi dia tidak ingin pergi. Saya tidak akan pernah memaksanya untuk pergi. Itu sama untuk siapapun yang datang. Steven Lin berkata dengan nada wajah serius. Kamu akan menyesalinya, kata pria parubaya itu, mendukung lelaki tua itu, berbalik dan berjalan ke samping. Ini adalah keluarga kuno, dingin, dan impersonal, kata Yao Jing dengan suara rendah. Ya. Steven Lin mengangguk. Kamu mengatakan bahwa jika kamu memasuki keluarga imperial capital Lin di masa depan, apakah keluarga Lin akan menjadi seperti ini? Yao Jing bertanya dengan suara rendah. Tidak. Kata Steven Lin dengan pasti. Kenapa? Tanya Yao Jing. Karena kita tidak kuno, ketika kita memiliki enam atau tujuh atau delapan bayi, keluarga seperti apa yang akan hidup dan hangat? Kata Steven Lin. Kamu pikir itu cantik? Siapa yang melahirkan enam, tujuh atau delapan bersamamu? Yao Jing jiao memelototi Steven Lin dengan marah. Lalu berapa banyak yang ingin kamu miliki? Steven Lin bertanya. Paling banyak dua, ah, apa, siapa yang telah melahirkan anak denganmu, bah, jika kamu ingin cantik, aku tidak akan melahirkan salah satu dari kamu. Yao Jing menoleh dengan arogan. Dua tidak cukup? Ayahku adalah satu-satunya yang tersisa bersamaku. Aku harus melahirkan beberapa lagi agar keluarga dapat berkembang. Steven Lin berkata dengan serius. Huh. Yao Jing mendengus dan tidak berbicara. Saat itu, sebuah mobil berhenti di pintu masuk halaman. Li Sina turun dari mobil, lalu berjalan melintasi halaman dan datang ke Steven Lin. Bos. Li Sina tersenyum dan menganggup pada Steven Lin. Kenapa kamu tidak membawa tunanganmu? Steven Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu di aula seni bela dirinya, dan dia tidak akan bisa melihatku mulai malam ini sampai besok untuk mengambil pernikahan, jadi dia tidak datang, kata Li Sina. Kalian masih memiliki kebiasaan ini? Steven Lin menganggup. Duduklah, ini kerabat kita, kata Li Sina. Ya. Oke, kata Steven Lin, menarik Yao Jing untuk mencari tempat duduk. Kerabat keluarga Li juga mengambil tempat duduk mereka. Namun, orang-orang ini menjaga jarak dari Steven Lin. Mereka pertama-tama duduk di dua meja lainnya, dan ketika mereka kenyang, mereka duduk di meja tempat Steven Lin duduk. Di meja Steven Lin meja, mereka jauh dari Steven Lin, duduk di seberang Steven Lin. Li Sina tidak tahu kemana dia pergi dan tidak pernah muncul. Tidak lama setelah duduk, Steven Lin melihat ayah Li Sina. Ayah Li Sina sangat mudah dikenali dan dicetak pada cetakan yang sama dengan Li Sina. Setelah menyapa orang-orang yang hadir, ayah Li Sina langsung mendatangi Steven Lin. Bos Lin. Ayah Li Sina mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Steven Lin, Selamat datang semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya ayah Li Sina, dan nama saya Li Enu. Halo. Steven Lin berdiri dan mengepalkan tangan kepada pihak lain, yang dianggap sebagai penghormatan. Sina menyebutmu kepadaku dan mengatakan bahwa kamu adalah bos yang sangat baik. Li berkata dengan marah. Tidak, tidak, Sina juga karyawan yang sangat baik. Steven Lin tersenyum. Saya sangat senang. Anda bisa datang hari ini. Ini membuktikan bahwa Anda memperlakukan putri saya sebagai teman, kata Li dengan marah. Kami selalu berteman. Steven Lin mengangguk. Karena kamu adalah teman, aku punya beberapa kata untuk memberitahumu, kata Li dengan marah. Tolong beritahu aku. Sina tidak akan bekerja di tempatmu setelah dia menikah dengan keluarga. Li berkata dengan marah. Saya memberitahu kerabat Sina tentang ini sebelumnya. Jika Sina ingin pergi, saya tidak akan tinggal. Jika Sina tidak pergi, saya tidak akan mengusirnya. Semuanya seperti yang dia suka. Kata Steven Lin. Sina selalu menjadi anak yang sangat mementingkan diri sendiri. Jika dia benar-benar melepaskannya, dia tidak akan membiarkannya menjalankan profesi pengawal pribadi yang memalukan. Li marah dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, mengapa pengawal pribadi adalah profesi yang memalukan. Steven Lin mengerutkan kening. Ini adalah konsensus kota Rongji kita. Jika penduduk kota Rongji menjadi pengawal pribadi, sungguh memalukan. Apakah mereka setuju atau tidak, untuk itulah kita ada di sini, kata Li dengan marah. Steven Lin tersenyum, meremehkan karena berdebat dengan pihak lain. Pada saat ini, Li Sina berjalan mendekat. Ayah, apa yang kamu bicarakan dengan bosku? Li Sina bertanya. Bosmu bilang dia tidak akan mempekerjakanmu setelah kamu menikah. Li berkata dengan marah, menatap Steven Lin dengan sedikit peringatan. Benarkah? Li Sina memandang Steven Lin. Aku tidak mengatakan itu. Steven Lin mengangkat bahu dan berkata, kamu bisa bekerja di bawahku selama yang kamu mau, dan aku tidak akan memaksamu untuk pergi. Bos Lin, saya akan bertanggung jawab atas urusan putri saya. Li En U mengerutkan kening. Kamu memutuskan? Aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi, kan? Putrimu berusia 20-an dan sudah dewasa. Dia memiliki idenya sendiri, dan orang tua tidak berhak ikut campur, kata Steven Lin. Haha, kenapa aku ikut campur? Li En U berkata sambil mencibir. Maka biaya intervensimu akan tinggi. Steven Lin berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin aku memecat Sina, kamu bisa mengembalikan gaji yang aku ajukan ke Sina. Mudah, berapa? Li kata dengan marah. Tidak banyak, hanya puluhan juta, kata Steven Lin. Puluhan juta? Apa yang kamu bercanda? Li En U tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kasar. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua tertawa. Mereka belum pernah mendengar tentang seseorang yang dapat meningkatkan gaji puluhan juta seumur hidup mereka, ini benar-benar berpura-pura di atas. Steven Lin tersenyum dan menatap Li Sina dan berkata, beritahu ayahmu, apakah kamu berhutang puluhan juta padaku? Ya, ya. Li Sina mengangguk. Ada keributan di aula. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.